Hai mas kopi mas 11 kecil aja manis ke mas jepan gulanya dikit Hai dari mana nih bar lihat sumber dapat lebih ini di UNES itu apa in studio studio buat enggak tahu apa katanya buat siaran-siaran gitu orang gitu mungkin podcast podcast kayak ini Hai bantu triwun must the door cuma ngerjain aja kerjaan gimana nih COVID-19 antar ya ya tambah sih tambah banyak sih tambah banyak ya soalnya temen-temen banyak yang lupa Hai kan ini udah ini dari awal sih udah gajian kan ini kan Sabtu gajiannya kalau kita emang kerja ini Bang apa asal ada ini masuk Bang enggak ada hari Sabtu hari Minggu Bang temen-temen banyak yang ngeluh nih kan COVID kan panjang banget gak selesai-selesai capek tadi suruh cepet-cepet sama ibunya itu udah jam segini lagi habisin ini kan ngeluh temen nah ini kan barangkali Abang punya ide-ide bisnis gitu dengan kontraktor kan biasanya kan kontraktornya cuma disuruh-suruh uang disuruh ngawasi ya enggak saya ngerjain makanya sampai kemalem yang gini ini kan sekedar apa ngobrolin tentang ini tambahan-tambahan udah kita kan kata susah nikah ngopi kan banyak temen-temen yang lu juga nanya kalau terangkali Abang punya apa Hai pandangan bisnis yang lain yang pernah coba denger-denger soalnya pernah niat jual biji mahoni belum pernah ada gimana di online itu bang toko online kalau Abang buka gitu dibuka biji mahoni tuh satunya bisa sampai seribu banget harganya satu biji seribu jadi mereka pek dalam bentuk lima biji lima biji gitu lima ribu ada yang segitu ada yang lebih harganya mungkin kalau dikasih nama biji mahoni original apa namanya yang tanpa zat ini biji mahoni tanpa biji gitu enggak semangka yang tanpa biji Biji mahoni apa sih namanya kalau udah tanpa pakai ini original beras apa sih namanya itu saya coba Hai bergantung organik organik organiknya Abang ngeringannya mencoba bikin maoni organik eh Bang ini jom-jom-jom-jom-jom-jom-jom-jom-jom-jom-jom-jom emang biji mahoni ada yang enggak organik Bang enggak jadi teknik aja nih sebenarnya ya teknik marketing betulnya biji mahoni ya emang dia dapet dari ini dari pinggir jalan gitu kumpulin itu banyak UNES banyak itu biji mahoni nggak kepake itu online bisa aku itu gila ya itu Abang sambil nyemen gitu sambil ngumpulin dulu rencana kayak gitu tapi belum belum sempat ini sih nggak ada niat niatnya kurang kurang tulus mungkin menurut tahunnya ada nggak apa-apa Hai jangan ada aja Bang lombok Hai ini menurut Abang sendiri kalau seorang entrepreneur tuh harusnya kayak gimana sih seharusnya dia punya niat yang kuat kan Abang gagal ini jadi entrepreneur ya nah tiap-tiap kegagalan itu barangkali bisa jadi pelajaran buat temen-temen Hai harus punya niat yang kuat istiqomah bukan istrinya bangnya istiqomah terus Hai lagi ya Hai apalagi ya saya juga enggak tahu juga ntar enggak janjian sama orang dia mau ngantar roti nih Oh bisnis caterin juga Bang saya Bungan pesan roti nah Bangnya juga ini juga usaha dia survive dari popis burut-buru dia juga kontraktor Bang kalau ini Bang Oh ya 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 Nah sebenernya ada sedang sih Bang kalau dipikir-pikirnya kita kan udah di tahun 2020 kan nggak mau habis nih kan banyak nih sebenernya kalau mau ya dari yang mulai rebahan aja bisa berikutnya dropship dropship itu gimana itu Hai kita matarin barang punya orang lain gitu hati-hati modal bisa online juga terus saya nemu yang satu lagi Bang yang baru jadi ada platform nih ya sehingga Hai apa memfasilitasi orang yang mau pinjem bareng gitu misalnya abang punya kamera atau apa peralatan gunung atau buku bahkan bisa ditawarkan untuk dipinjamkan disitu namanya aplikasinya cumi oh cuman minjem bener-bener cuman minjem bagus nih ya di masa ini ada pake Wifi abang ini Hai coba dulu kurangkali ada persewaan stop gitu kan lumayan Hai stop kita modal banget di mandornya itu udah ada Hai tua rebahan aja bisa sebenarnya kalau mau kau sih berburu-berburu reces bernyata juga bang ikut-ikut survei gitu online pernah itu bang saya dapat ini dapet apa kayak SMS gitu penipuan nggak ya itu masalahnya toko X itu dia bagi-bagi voucher apa gitu tapi ternyata telah ikut survei udah misi macam-macam dong dapet apa dapetnya kesel ya jengkel ya itu ada ada aplikasinya juga yang survei ruang gitu jadi buat yang mungkin yang lagi nonton bisa install juga nonton ini kita abangnya ini kan nonton kita nih install namanya saya pernah nyoba sih mobrok MOBROB itu sudah pernah payout juga tapi paypal abang punya paypal nggak apaan terbaik bang kalau skop punya ya bang ya ada paypal bang jadi daftar dulu di paypal sama YouGolf Bang juga bisa dia survei survei online bisa dapet duit daripada kuotanya kebuang sia-sia kan buat nonton video 19 detik YouTube 8 menit 9 menit berapa itu yang versi komplit mendingan buat kayak gitu kan sekarang udah online dihasilkan ya Pak iya lah oh iya kebetulan ini saya pakai kaos ini kemarin dicari corat-coret sama anak saya ini coba ya aku nggak ya dijual ya coba ya coba ya kok abang nggak kelihatannya kesulitan ekonominya terang besar ya oh ini ini kalau di seniman kita jadi maha karya loh iya spindolnya ini juga dia nggak asal pakainya ini apa spindolnya ini dekor tekstil nih kata anak saya apa itu pak ya khusus buat kain jadi dia dicuci berkali-kali nggak ilang nggak ilang susah ini nggak jadi kayak gini susah nggak ilang-ilang ini jadi kan memang sebenernya kan kita apa yang penting punya niat aja niat yang tulus ya bahkan saya sempet inget beatnya Panji Pradilaksono kalau nggak salah ya Panji Pradilaksono dulu itu waktu Pekan kata-kata si Panji dulu waktu Pekan Raya apaan dulu Pekan Raya Jakarta festival lah ya ada yang bahkan ada yang jual kerikil bah wow bisa itu dijual iya bisa dijual bahkan kerikil tapi dihias kerikilnya dihias kemudian dimasukin plastik gitu terus ada tulisannya itu kerikil Pekan Raya orang tetang laku bang padahal cuma kerikil aja bang ini kalau bakwan jagung ini jadi di Pekan Raya juga kayaknya dihias juga jadi mahal ini itu juga ya laku Pekan Raya Batu Pekan Raya kan keren kalau pas pulang ke kos gitu kan ke rumah kenang-kenangan kenang-kenangan ini batu Pekan Raya tapi seminggu kemudian bang ini batu kamret apaan kan gitu cilat-cilat-cilat sepuluh ribu bahkan satu batu itu kan seperti ide abang waktu mau jual jimaoni ya oh iya bang kemarin kan itu ibu-ibunya yang ini yang di studio itu bang dia yang ini minta cepet-cepet tuh suruh jadiin itu dia sempat bilang gini kalau punya apa punya usaha-usaha kayak gitu bisa di ini bisa di iniin di di iniin apaan di apa disampai ini podcast iya katanya kayak gitu podcast tuh apaan sih podcast kunes podcast ya kayak tadi yang abang bilang podcast yang itu Deddy itu Deddy Mahindra Destai Deddy kalau gue share bang gimana caranya untuk daftar promosi itu kemarin tuh ibunya yang disana bilangnya suruh email tapi kan saya nggak tahu apa itu email email gitu ada-ada itunya nggak kemarin sih alamat atau apa katanya kalau nggak salah podcast podcast email apa ya podcast podcast kali bang ya mungkin itu podcast Ismail Ismail Ismail.nes.ac.id abang mau ngajak berantem atau gimana bang gimana oh iya podcast Ismail gitu kata ibunya kemarin email kali bang coba ya nggak tahu begitu barangkali ada catatannya bang di HP bang coba ini 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 ada saya suruh dibuka Youtubenya kayak gitu katanya ada yang mirip ini lalu boleh lihat oh mirip ini jangan-jangan orang ini lagi kerja di mana bang Youtubenya udah subscribe belum bang belum subscribe blog ya katanya disana itu kalau punya usaha atau punya ini bentuknya apa bisnis kayak gitu bisa dipublish di sana banget tapi saya ngobrol-ngobrol nggak tahu juga coba aja di ini yang penting kirim email dulu aja ya emang abang punya abang punya usaha apa nih kayak usaha dan doa katanya gitu kalau rumah rental PS atau apa di sini bisa sih atau juga soal tidak email sih yang pentingan perumbang ada kan orang males-males promote yang jadi gagal usahanya yang penting kita promo dulu aja Hai berarti YouTube juga bisa buat usaha juga Oh iya bisa buat ini ya jualan jualan promo abang lagi ngaduk semen gitu kan jadiin video bang jadi vlog ya iyalah barangkali kayak Raffi ada ya emangnya orang ngaduk semen jadi video adalah orang internet apa sih nggak ada 9 detik aja jadi viral banget kalau ngaduk semen bisa viral nggak ya Bisa lah cara membuat adukan semen pasir ada yang pernah tahu ada jadi saya jadi pengen promo juga nih di podcast gitu Hai adi apa banget ya mah podcast emailnya smile.unes podcast at mail.id oh ya at makunet at mail apa nggak tahu sih bahkan tak kasih nomor ributnya aja ya jelas ya podcast at mail.ac.id mungkin itu mungkin ada sih dulu katanya Google Google gitu nah kalau itu email tar itu tapi saya juga nggak tahu nih Hai yang penting buat video nah itu abang bestik si kok abang subscribe dulu ya ya lihat videonya ya ya Hai tuh nanti kan udah yang podcast yang podcast ya Oh ya ini ini buknya ini Oh ini yang ini nah ini terus krol lagi kebawah Hai tuh bang ditonton duluan Hai posnya siapa aja Hai Bang capse Bang thank you hai 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 bang tadi yang di sini ini ya Hai yang di podcast ini bukan betul-betul ini Hai oh iya ini enggak kayaknya tahu dia kembarannya kali gondang Hai dan kemalem berapa mas? berapa panjangnya mas? 2 bulan ini ya ketinggalan bentar ya, ambil dulu ya ini gak apa-apa, ini juga kok lebih titip HP ya iya bang